Sobat Fobi, kalian semua pasti mengenal hukum alam yang satu ini Kadang kita ini merasa takut, kadang cemas banget, kadang juga bingung Hukum alam yang tidak bisa tergantikan hingga saat ini Apa itu? Itu adalah siapa yang mampu beradaptasi, itulah yang akan bisa bertahan Coba kita telisik lagi, semua makhluk di bumi ini punya kelebihan kekuatannya masing-masing Kekuatan masing-masing ini menjadi relevan dalam kondisi tertentu Contohnya, di kala musim panas, sebuah kaktus, pohon kaktus Akan mampu bertahan di kala tumbuhan lain layu dan mati Sama halnya di musim dingin yang membeku, binatang seperti misalnya penguin Justru bisa beraktifitas seperti biasa di kala sejumlah binatang mamalia lain memilih untuk berhibernasi Nah ini artinya apa Sobat Fobi? Kita bisa belajar bahwa semua kelebihan itu punya tempat dan waktunya masing-masing Ini termasuk dalam politik juga Itulah mengapa ada adigium politik itu soal momentum Nah Sobat Fobi, pemilu 2024 akan digelar sebentar lagi One billion dollar questionnya adalah siapa pengganti Presiden Joko Widodo nantinya ini? Ini sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah didiskusikan oleh banyak orang Nah Sobat Fobi, sebenarnya kisi-kisi jawaban dari pertanyaan siapa Presiden yang akan terpilih di 2020 itu sudah ada Akan gampang menjawab pertanyaan itu asalkan kita mau melihat secara teliti, secara kritis sejarah perubahan politik di Indonesia dalam beberapa tahun atau bahkan dekade terakhir Mantan Perdana Menteri Kanada pernah bilang begini Anda harus melihat sejarah sebagai sebuah evolusi masyarakat Masyarakat berubah, sejarah jadinya berubah juga Artinya tantangan kepemimpinan juga berubah Maka itu untuk memprediksi seperti apa pemimpin di masa depan Indonesia Kita perlu melihat evolusi perubahan tantangan zaman seperti apa yang terjadi di Indonesia ini Momentum seperti apa yang memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin baru di masyarakat kita Nah untuk itu di episode Fobi kali ini mari kita bahas sekaligus lihat pola sejarah dan hubungannya calon pemimpin yang mungkin akan muncul di tahun 2024 nanti Sobat Fobi mungkin pernah mendengar ya ada kutipan seperti ini Pemimpin itu bukan dilahirkan tapi dibentuk Ini sebuah kalimat yang tegas menggambarkan pentingnya demokrasi dibandingkan misalnya monarki atau feudalisme Hal tersebut benar adanya keahlian pemimpin itu tidak dihasilkan secara genetik Tapi lewat pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran Saya jadi ingat berbagai prediksi tentang kepemimpinan nasional itu sudah dibuat banyak oleh ilmuwan-ilmuwan Salah satu siklus dari kepemimpinan nasional itu ditentukan oleh jalur perekrutan kepemimpinan nasional dan momentum zaman atau saat itu Kenapa jalur perekrutan, rekrutmen? Karena kalau pemimpin itu dibentuk maka pastinya mereka sudah memupuk pengalaman-pengalaman sejak dini Nah dimana dipupuk pengalaman ini? Inilah jalur perekrutan pemimpin ini Beragam, ada yang melalui kuliah, ada yang jadi aktivis, ada yang bergabung dengan TNI, Polri, ada yang berwirausaha juga Pertanyaannya siapa yang akan jadi pemimpin? Nah disinilah momentum zaman berperan Tantangan zaman seperti apa yang muncul, tokoh seperti apa yang muncul itu yang akan dibutuhkan oleh rakyat pada zamannya Nah singkatnya lahirnya pemimpin itu ibaratnya juga ada supply dan demandnya Sobat Fobi Supply-nya dari jalur mana tokoh-tokoh pemimpin ini bisa dilahirkan Dan demandnya adalah zamannya itu tuntutannya seperti apa Sehingga tokoh pemimpin apa yang dibutuhkan Nah ini coba kita lihat amati ya Sobat Fobi Seluruh presiden Indonesia itu punya latar belakang yang berbeda-beda Ada yang dari intelektual, militer, aktivis Dan mereka berhasil berkuasa karena punya momentumnya masing-masing Jadi bukan orangnya aja tapi momentum zaman juga Mari kita meluncur ke era penjajahan yang kelam dulu Ratusan tahun lalu, bangsa Indonesia dirampok, diperbudak Nah kala itu jutaan rakyat Indonesia bermimpi akan bangsa yang merdeka Termasuk anak-anak mudanya punya mimpi itu Dengan segala keterbatasan yang ada, tekad bulat untuk merdeka itu sudah ada di dada Mereka untung masih bisa menuntut ilmu bersekolah tinggi hingga ke luar negeri Demi kembali lagi untuk membebaskan dan membangun bangsanya sendiri Sehingga muncullah para pendiri bangsa ini seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan yang lain Pada masa-masa inilah kelompok-kelompok elit intelektual mendapatkan momentumnya Kok begitu? Karena yang dibutuhkan bangsa Indonesia itu adalah gagasan Gagasan, mimpi, pemikiran dan sebuah visi akan bangsa merdeka Karena barangnya nggak ada, perlu gagasan dulu Maka itu Presiden Soekarno bisa menjual sesuatu yang nggak ada bentuknya, nggak ada barangnya Pada saat itu kejutaan rakyat Indonesia Apa itu? Itu adalah sebuah konsep negara Indonesia Nah tapi dunia berputar Sobat Fobi Tantangan zaman tidak selalu menuntut kelompok intelektual ini untuk memimpin dan berkuasa Kita jadi beralih di masa-masa awal kemerdekaan Perang revolusi berkecamuk Bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya kala itu Kelompok intelektual sudah memberikan kontribusi atau konsep gagasan negara Indonesia Pada saat itu waktunya lah kelompok militer membuat konsep itu menjadi nyata Agar Indonesia tetap bertahan Pada situasi ini kelompok militer menjadi semakin relevan Sehingga lahirlah tokoh-tokoh besar dari kalangan militer Seperti Jendral Sudirman, Jendral Besar Nasution hingga The Smiling Jendral Soeharto Mereka adalah orang-orang yang ikut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Nah tokoh-tokoh elit militer ini pun semakin mendapatkan momentumnya Di kalah kelompok intelektual tidak bisa menjaga kestabilan politik dan pembangunan ekonomi di masyarakat Kita ingat sejumlah catatan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi saat itu Mulai dari DITI, PRRI sampai puncaknya G30S Selain itu kenaikan harga juga semakin menggila Inflasi mencapai 600% Sobat Pobi Di akhir-akhir kepemimpinan Presiden Soekarno itu inflasi menggila Bahkan bukan inflasi lagi tapi sudah hiperinflasi Nah bangsa Indonesia saat itu mulai butuh pemimpin yang mampu memberikan keamanan, kestabilan, dan kenyamanan makanan dapur ngebul di rumah mereka Pemimpin tidak lagi menjual gagasan, pemimpin harus bisa menawarkan stabilitas keamanan dan kebijakan-kebijakan yang konkret bagi rakyat Dari hiruk pikuk itulah munculah Presiden Soeharto yang berlatar belakang militer Kita tentunya tahu bagaimana sifat orang-orang militer Sakelek, tegas, komando, hirarkis, itu segalanya, itu pegangan orang militer Alhasil memang gerakan-gerakan separatis berhasil diredam, bahkan ditumpas Bangsa Indonesia secara metodologis keluar dari penderitaan ekonomi Inflasi turun dari 600% tahun 1965 menjadi 10% di tahun 1969 Pertumbuhan ekonomi adalah lanjutan dari perjuangan membentuk dan mempertahankan konsep negara Indonesia yang sudah dimulai oleh kelompok intelektual sebelumnya Tapi sayangnya komando atau order yang berlebihan terobsesi pada jalur komando ini justru memunculkan masalah di tuntutan zaman yang berbeda Zaman berubah, niat awal menciptakan stabilitas, akhirnya ujungnya terjadi pengekangan Pengekangan kebebasan dan kehendak rakyat itu sendiri Di masa-masa rezim otoriter militer Orde Baru inilah benih-benih organisasi masa dan aktivis mulai tumbuh Mereka ini tumbuh menyuarakan kebebasan sipil, kebebasan politik yang dikekang oleh rezim Orde Baru atas nama stabilitas, stabilitas ekonomi Nah dikala inilah kelompok aktivis masuk ke dalam kereta sejarah Pada puncaknya kita pasti takkan lupa peristiwa reformasi tahun 1998 Yang dipimpin oleh para aktivis-aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil Makanya di awal-awal era reformasi ada banyak tokoh-tokoh elit aktivis yang masuk dan berkuasa di dunia politik Sebagai contoh nih cobut saja ada Fahri Hamzah, ada Budiman Sujat Miko, ada Mas Sinton Pasaribu dan banyak tokoh-tokoh lainnya Lantas pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana dengan sekarang? Apa tantangan zaman sekarang ini? Dan tokoh seperti apa yang mampu menjawab tantangan zaman sekarang ini? Sobat Fobi, di dekade ini tantangan global berubah jauh dari era sebelumnya Di dekade ini saya kira Sobat Fobi juga menyadari bagaimana perubahan itu bukan terjadi sangat cepat Tapi juga terjadi secara tidak terduga Contohnya yang masih kita ingat tentunya pandemi Yang berdampak luas sekali ke seluruh aspek kehidupan manusia secara global Sekarang ini adalah zamannya katanya itu istilahnya FUKA V-U-C-A V-nya itu Volatility U-nya Uncertainty, Ketidakpastian C-nya Complexity, Kompleks banget A-nya itu Ambiguitas, Serba Ambiguitas Situasi kondisi global tidak pernah tetap, selalu berubah setiap saat Ketidakpastian perubahan yang terjadi tidak dapat diprediksi Gak tahu datangnya dari mana Kompleksitas, Kompleksity Tantangan zaman ini bersifat sangat kompleks melibatkan berbagai banyak hal Disiplin ilmu Bukan satu faktor saja Dan Ambiguitas ini Permasaran cenderung tidak jelas Ambigu, tidak sulit untuk dimengerti Nah untuk membawa bahtera besar Indonesia Mengarungi samudera luas FUKA ini Kita juga perlu nakoda handal yang menguasai medan Paham itu apa itu FUKA itu Dan Piawe menghadapi ketidakpastian dan ombak besar Masa depan sedang serba tidak pasti Karena itu yang dibutuhkan dari sosok pemimpin masa depan ini adalah Untuk sekarang adalah sosok-sosok yang berani Kreatif, inovatif yang mampu melihat peluang Dan bisa berpikir out of the box Tapi bukan cuma itu Tapi juga sosok-sosok yang jago mengeksekusi sebuah gagasan-gagasan-gagasan Nah karakter kepemimpinan yang seperti ini Agak sulit kita temukan pada sosok militer, birokrat Apalagi aktivis atau intelektual tulen Makanya di era FUKA ini Muncul kelompok baru yang mulai menemukan momentumnya Yaitu kelompok pengusaha pebisnis atau elit-elit entrepreneur Ini terjadi di mana-mana di dunia Berkat ditempa dengan lingkungan bisnis yang kompetitif Penuh ketidakpastian Membuat kepemimpinan seorang elit entrepreneur itu menjadi teruji Dan mungkin relevan dalam menjabat tantangan zaman saat FUKA ini Makanya kita bisa melihat Bagaimana banyak tokoh-tokoh elit pengusaha Yang berhasil memimpin dan berkuasa saat ini Contohnya saat ini dari 575 anggota DPR 262 orang berlatar pengusaha Gak cuma di DPR Bahkan menteri-menteri dan kepala daerah Banyak yang berasal dari pengusaha Mereka hadir dari jalur yang beragam Industrinya beda-beda Organisannya beda-beda Ada dari HIPMI seperti Sandiaga Uno Bahlil, Pak Erik Tohir Ada dari Kadin seperti Abu Rizal Bakri Bambang Sestatio dan banyak lainnya Artinya ini adalah memang momentum zaman Buat para pengusaha Orang-orang yang memahami ekonomi Yang berani berkompetisi Sebut saja ada juga Sri Mulyani Erlangga Hartato dan Zulkifli Hasan Ini adalah saatnya untuk lebih konkret Kita saksikan sendiri pada sosok Presiden Jokowi Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha yang sudah teruji Presiden Jokowi mampu membawa cara kemimpinan Seorang entrepreneur dalam membawa bahtera Indonesia Dalam masa Presiden Jokowi ini Berbagai inovasi hebat Banyak kita saksikan sendiri Dalam kebijakan-kebijakannya Terobosan-terobosan muncul Hilirisasi industri Program Merdeka Belajar Sampai katuk prakerja Yang berhasil mencetak SDM-SDM unggul Inilah karakteristik khas kepemimpinan elite entrepreneur Yaitu mendobrak status quo Dengan ide-ide baru yang inovatif Itulah khasnya Sobat Fobi Sobat Fobi Anda pasti ingat Kamu menuai apa yang kamu tanam Artinya diri kita saat ini adalah buah dari pengalaman-pengalaman Dan pembelajaran kita di masa lalu Termasuk begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kita Kepiawean dalam menyelesaikan masalah-masalah zaman Ini ditentukan pula Dimana sang pemimpin itu lahir Dan dimana sang pemimpin belajar dan ditempa Untuk menyelesaikan masalah Ada pemimpin dari kelompok intelektual Yang jago merumuskan gagasan ide dan pemikiran Yang abstrak jadi nyata Ada pemimpin dari kelompok militer yang tegas Dan mampu menjaga kestabilan dan ketertiban Ada pemimpin dari kelompok aktivis yang idealis vokal Mampu mengelola konflik misalnya Dan ada juga pemimpin dari kelompok pengusaha yang cerdik Pintar melihat peluang dan berani berinovasi Nah sejarah umat manusia selalu mengajarkan kita Bahwa dunia ini tidak berjalan statis Selalu dinamis Selalu ada perubahan Seluruh kelompok bisa menemukan momentumnya masing-masing Untuk menjadi pemimpin Nah untuk berperan membangun bangsa ini Menghadapi tantangan zaman sekarang ini Pemimpin dari kelompok mana seperti yang paling cocok Seperti yang pernah dikatakan sejarawan Sebuah teori sejarah challenge and responnya itu Setiap gerakan sejarah itu selalu timbul Karena ada stimulus penyebab Dan dari penyebab ini muncullah reaksi yang beragam Yang melahirkan perubahan Nah tapi hati-hati Sobat Fobi Jangan sampai salah memberikan respon terhadap perubahan ini Karena keruntuhan peradaban-peradaban Juga dimulai dari kegagapan Atau respon yang salah terhadap perubahan Meskipun kemajuan peradaban besar juga seperti itu Semua itu terjadi karena cermat Dalam merespon perubahan yang terjadi di zamannya Tentunya di bawah kendali seorang pemimpin Yang ditempa oleh lingkungan yang tepat pada zamannya ini Itulah yang penting Maka kalau Indonesia ingin berhasil melewati tantangan zaman ini Kita butuh pemimpin-pemimpin hebat Yang cermat dan handal menghadapi perubahan dunia terkini Perubahan di era FUKA itu tadi Dan dari refleksi sejarah Indonesia yang tadi sudah kita bahas Tentu Sobat Fobi bisa menebak-nebak Kira-kira sosok pemimpin seperti apa Yang akan muncul di tahun 2024 nanti ini Sepertinya sih bukan didominasi lagi oleh kalangan militer, aktivis, mahasiswa Atau intelektual tulen Apalagi dari kalangan politisi yang kerap memanfaatkan isu politik Indonitas Untuk mengejar jabatan atau posisi Tapi justru mungkin kita butuh pemimpin problem solver Yang mampu membawa kendali bahtera Indonesia melewati era FUKA ini Nah ini ya harus kita lihat, cermati dan kita nantikan sosok seperti apa Yang akan menggantikan Presiden Jokowi Sekian episode Filosofi Robi kali ini Jangan lupa untuk terus optimis sambil tetap rasional Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih